Saat itu sangat urgent. Saya sendiri ada di dalam laboratorium dan proyeknya mendesak. Biasanya dikerjakan 4-5 orang dalam waktu 2-3 tahun. Jadi saya harus bekerja sekitar 16-18 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya sudah stress. Kita harus supply untuk seluruh dunia, sampai 4 miliar dosis. Pada satu meeting ke seluruh dunia, saya bilang, bos, saya sudah mau keluar saja. I want to quit. Halo semuanya. Nama saya Karina Jo. Saya adalah seorang ilmuwan. Saya juga peneliti vaksin. Dan saya penemu vaksin Oxford-Arsaseneka. Saya dulu pernah sekolah S1 di bidang bioteknologi. Kemudian saya melanjutkan ke arah Kukri. Karena ada keinginan orang tua saya, saya tidak begitu suka masak. Saya tahu passion saya di bidang sains atau bidang bioteknologi. Jadi setelah saya mencoba beberapa tahun di bidang Kukri, saya sadar saya mau kembali ke bidang bioteknologi. Jadi saya melanjutkan S2 di bioteknologi. Pada saat itu saya yang membuat protokolnya, saya mengerti prosesnya dari awal sampai akhir. Dan saat itu pandemi lockdown. Kita tidak bisa rekrut orang baru. Cuma bos saya bilang ya lebih cepat kalau Karina yang kerjakan. Karena tidak ada waktu untuk training, tidak ada waktu untuk kesalahan. Karena hasilnya sangat ditunggu oleh seluruh dunia. Dan proyeknya mendesak gitu. Saya dikasih deadline, satu setengah bulan kamu harus punya full proses. Biasanya dikerjakan 4-5 orang dalam waktu 2-3 tahun. Jadi pada saat itu tidak ada pilihan, no options. Jadi saya harus bekerja sekitar 16-18 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi bos saya bilang jangan keluar. Kamu keluar ke supermarket pun nanti kena COVID. Kalau kena COVID siapa yang kerjain? Jadi saya dikirimkan makanan 3 kali sehari ke dalam lab. Dan ke rumah saya cuma untuk mandi dan tidur. Besoknya pergi ke lab lagi. Karena di dalam lab nggak ada tempat tidur. Pernah sih beberapa hari ngendap di dalam lab, cuman tidurnya di bangku saja. Terus itu satu setengah bulan proses yang pertama. Tiba-tiba kita harus buat proses untuk miliaran dosis. Jadi 6 bulan saya harus kerja seperti itu. Skalanya makin lama makin besar. Skala pertama 200 liter. Habis itu 1000 liter. Terus harus itu 4000 liter. Tapi prosesnya nggak bisa sama untuk skala besar. Karena ada yang disesuaikan. Saya sudah stress. Terus sudah marah-marah ke bos. Kita harus supply untuk seluruh dunia. Sampai 4 miliar dosis itu sudah di booking sama seluruh negara. Sudah dibayar. Tapi nggak ada vaksinnya. Pada satu meeting ke seluruh dunia. Saya bilang, bos, saya sudah mau keluar saja. Dia bilang, saya mau, I want to quit. Bos saya bilang, oke kita sudahi meetingnya. Terus dia bilang, Karina, bisa nggak kamu angkat telpon? Terus saya udah beres-beres. Udah mau bawa pulang dari kantor. Terus bos saya bilang tiga hal. Yang pertama, kita saintis. Kita sekolah. Kita kerja puluhan tahun. Itu untuk saat ini. Ini tanggung jawab kita. Kita harus lakukan sesuatu untuk membantu orang banyak. Supaya pandemi ini tidak melebar. Yang kedua, kita mengembangkan vaksin. Vaksin ini punya potensi untuk membantu orang. Vaksin ini ada potensi untuk lolos dari uji klinis. Vaksin ketiga. Dan bisa digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga yang dia bilang, Karina ini banyak orang meninggal. Apakah kamu mau walk away from this? Saya waktu itu dimaja bagaimana cara menanggapinya. Saya bilang, oke saya minta waktu satu hari saja. Jadi besok paginya saya bekerja seperti normal. Setelah masuk delapan bulan, setelah sudah masuk uji klinis fase ketiga, kita sudah ada vaksinnya. Tapi pekerjaannya nggak sampai situ juga. Kita harus perbarui lagi proses kita supaya lebih cepat, supaya lebih banyak hasilnya. Sekarang untuk saintis, kita harus bisa public speaking. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan research kita ke general public. Yang dibutuhkan untuk menjadi ilmuwan, yang sebenarnya yang penting adalah ketukunan. Karena kita di eksperimen, nggak mungkin 100% semuanya berhasil. Kita banyak gagalnya. Jangan berkecil hati, karena itu memang bagian dari hidup menjadi ilmuwan. Dan juga kita harus jujur. Sebagai ilmuwan yang paling penting juga harus jujur. Kita harus laporkan result kita apa adanya. Jangan dibunggu ya apa gitu. Karena itu sangat penting. Karena kalau dirubah hasilnya, ya kita bisa merugikan banyak orang. Waktu itu saya juga pergi ke Oxford sebenarnya untuk proyek yang lain. Tiba-tiba harus ganti fokus untuk vaksin COVID ini. Jadi saya bilangnya, yang saya pelajari ya, masa depannya kita tidak ada yang tahu. Yang penting kita harus mengambil kesempatan itu yang di depan mata. Jangan bilang kita tidak bisa dulu. Saya yang dulu saya bilang ke bos saya waktu itu, saya bilang, this is impossible, you are crazy. Saya bilang tidak dulu. Sekarang jadi saya orangnya dulu pesimis, sekarang lebih optimis. Saya cobain dulu, saya kerjakan dulu. Lalu saya lihat hasilnya seperti apa. Setelah COVID kemarin, saya harus kembali ke dalam lab lagi karena ada outbreak. di Afrika, Ebola pada saat itu. Tapi karena seluruh pemerintah dan negara-negara bergerak cepat, akhirnya outbreak-nya terkendali. Puji Tuhan. Harapannya saya tetap menjadi ilmuwan yang bisa terus membuat inovasi, yang menjadi pionir. Jadi saya mau menciptakan teknologi yang bisa dikurangkan para ilmuwan yang lain yang bisa mempercepat drug discovery. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.